MA di kasus fornis bebas Ronald Tanur jadi sorotan publik setelah ditemukan uang tunai senilai hampir 1 triliun rupiah. Bagaimana upaya Mahkamah Agung mengungkap temuan ini? Kami sudah bersama dengan jurubicara Mahkamah Agung, Yanto. Assalamualaikum, selamat petang Pak Yanto. Assalamualaikum, selamat petang Mas. Baik. Pak Yanto, tim khusus baru saja dibentuk oleh MA. Ini fokus di kasus ini apa saja Pak Yanto? Ya kalau tim khusus yang dibentuk oleh pimpinan tadi berdasarkan RAPIM, itu kan menindaklanjuti dari hasil rilis pres Kesaksana Agung. Di situ mengatakan bahwa YR itu telah bertemu dengan salah satu hakim agungan seperti itu. Nah makanya kemudian dibentuk tim itu ya untuk etiknya seperti itu. Dengan ketua, yang mulia ketua kamar pengawasan Pak Budi, kemudian anggutanya yang mulia Pak Jupri, hakim agung, kemudian yang anggota dua yang mulia Nurediono, sekretarisnya adalah kepala badan. Oke. Pak Yanto itu langsung akan diklarifikasi kepada hakim agung yang diduga ada komunikasi dengan Zaruf Rikar ini soal kasasi Renatanur? Iya, iya. Karena itu tim itu untuk tujuan itu. Untuk klarifikasi sesuai dengan yang dirilis oleh Kejaksaan Agung pada Jumat malam itu. Selain ada dugaan komunikasi, ditemukan juga Pak Yanto uang hampir 1 triliun di kediaman Zaruf Rikar ini. Apakah akan melibatkan lembaga lain seperti PPATK untuk ikut menelusuri awal mula asam-wasam uang ini, yang temuan ini? Ya, kalau itu kan, kalau itu penyelidikan-penyidikan ya tentunya kan itu kemenangan Kejaksaan Agung ya. Nah, ranah hukumnya seperti itu. MA itu, MA terlibat ranah hukum tak kala berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan itu baru ada persidangan pembuktian. Nah, sepanjang masih penyelidikan-penyidikan itu sepenuhnya kemenangan kejaksaan begitu. Sudah ada koordinasi dari Kejaksaan Agung untuk memeriksa Hakim Agung yang diduga komunikasi dengan Zaruf Rikar? Oh, sampai saat ini tidak ada. Belum ada ya. Hanya memang Mahkamah Agung mengetahui dari rekspresnya Kejaksaan Agung. Di situ disebutkan bahwa saudara YR itu sudah berkomunikasi dengan salah satu Hakim Agung. Maka dari itu kemudian pimpinan membentuk tim untuk memeriksa tadi. Oke. Ini kemarin disinggung juga soal dugaan adanya maklar kasus Zaruf Rikar ini sejak tahun 2012 sampai 2022. Sepuluh tahun. Apakah dari Mahkamah Agung internal sempat merasa ada kecurigaan dengan gerak-gerak tersangka ini? Pak Yanto? Ya. Kalau, mohon maaf dulu ya. Saya kan masuk di Sejati Agung Agung kan baru di 2023. Kalau terhadap beliau itu kan sudah purna ya. Sudah purna dua tahun lebih ya. Sehingga kalau sudah purna itu sama sekali sudah tidak menjadi tanggungan lembaga. Melainkan itu tanggungan pribadi. Sehingga baga tidak berkewajiban lagi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada yang bersangkutan. Selama sepuluh tahun tidak ada yang pernah mengetahui atau mendeteksi ada kecurigaan-kecurigaan Pak selama sepuluh tahun? Kalau kebelakang ke sepuluh tahun saya sendiri tuh, saya kurang tahu ya. Karena saya masuknya emang kan kurang lebih dua tahunan ya. Sekurang dua tahunan. Barangkali kalau ditanyakan ke pejabat yang lama, barangkali kalau kami ya taunya ya setelah purna ini kemudian dulu sebagai kepala pusdikrat begitu. Kalau setelah purna ada celah tidak Pak untuk komunikasi dengan Hakim Agung dari Zaruf Rikar ini? Saya kurang tahu ya. Saya kurang tahu. Karena setelah purna, saya juga nggak pernah ketemu di kantor ya. Ya itu kurang tahu. Memang kalau hari-hari besar 17 Agustus itu, kalau hari ulang tahun Mahkamah Agung itu, biasanya pejabat yang purna itu diundang untuk upacara gitu. Oh, baik. Sebenarnya mantan pimpinan Mahkamah Agung, wakil ketua, wakil ketua, tuaka, eselon 1 itu biasanya diundang untuk ikut upacara pada waktu laptah Mahkamah Agung. Oke. Artinya komunikasi masih terbuka dengan pejabat Mahkamah Agung yang sudah purna tugas. Tapi kalau misalkan Zaruf Rikar ini di lingkup kerjanya jabatan terakhirnya di tahun 2022 itu ada akses, bisa akses langsung ke Mahkamah Agung, tidak? Ke Hakim Agung, maaf. Ya kalau di sana itu ya kalau namanya, beliau kan kepala badan diklat, yang tugasnya untuk melakukan pelatihan, pendidikan, baik Hakim tingkat pertama, tingkat bandingan gitu. Nah biasanya kan Hakim Agung ngajar, apakah mereka ada komunikasi atau tidak ya kami tidak tahu. Oke. Pak Yanto, selain tadi dibentuk tim khusus, bagaimana komitmen Mahkamah Agung ketika disorot? Ini ada dugaan maklar kasus di lembaga ini? Ya komitmennya kami menyerahkan sepenuhnya kepada Yaksa untuk melakukan penyelidikan. Kita tidak intervensi, silahkan. Cuman kode untuk etiknya, tadi sudah dibentuk tim tadi. Ya untuk etiknya segera kita bentuk tim, untuk proses hukumnya seberusnya kita serahkan kepada kejaksaan. Kemudian untuk yang tiga Hakim, yang di Surabaya tadi, itu segera setelah Mahkamah Agung mendapatkan tembusan surat penangkapan dan berita acara penangkapan, maka akan segera dilakukan, diusulkan ke Presiden untuk dilakukan pemberhentian sementara. Bila mana nanti putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan tiga Hakim tadi dinyatakan terbukti bersalah, maka akan diusulkan kepada Presiden pemberhentian dengan tidak hormat, Mas. Oke, kalau dulu ketika ada rekomendasi dari KAYE terhadap tiga Hakim di pengadilan di Surabaya itu yang menangani kasus ponis bebas Ronald Tanur, bagaimana dari Mahkamah Agung? Oh, sikap Mahkamah Agung, oleh karena itu sudah menjadi ranah hukum, begitu kena OTT itu, kemudian bahasanya, bahasa kejaksaan kan kena OTT itu ya. Artinya begitu ada pengelidahan dan penangkapan itu, kemudian kan sudah proses hukum. Maka Mahkamah Agung, karena sudah proses hukum, maka menunggu proses hukum. Bila mana dalam proses hukum itu tiga orang Hakim tadi dinyatakan terbukti bersalah, maka dengan sendirinya, ia akan diberhentikan dengan hormat. Kalau proses hukumnya jalan, maka etiknya berhenti. Karena kalau proses hukum terbukti, otomatis etiknya ada, anggaran etiknya ada. Ini sambil menunggu lidik dari kejaksaan Agung, tapi MA juga membentuk tim khusus. Seberapa terbuka nanti Mahkamah Agung untuk bisa menyampaikan pada publik hasil temuan internal Mahkamah Agung sendiri? Ya, tentunya kalau hasil klarifikasi kepada majlis kasasi tadi sudah selesai, ya tentunya hasilnya akan disampaikan ke publik ya. Kan kita kalau kita dengar rilis pressnya kan, RR ini, YR ini kan mengatakan bahwa sudah menghubungi salah satu majlis kasasi kan begitu. Walaupun sebetulnya itu putusan sudah diputus tanggal 20. Sementara di tanggal 23 kan ada pengelidaan. Kemudian di 24 itu di pengelidaan YAROP masih ditemukan yang disebutkan angka itu tadi. Oke, baik. Pak Yanto, jurubicara Mahkamah Agung, terima kasih telah menyampaikan bagaimana informasi sikap dan juga langkah yang diambil oleh Mahkamah Agung pasca adanya kasus Ronald Tanurini. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih Mas, terima kasih. Saudara usai jeda, tiga pasangan cagup-cawagup beradu gagal.